selesai kan dulu belum sempet opening ini orderan yang pertama guys kantor ke STIM YKPN palagan deketnya Hayat itu loh guys deketnya Alana di itu ya orderan pertama ini guys cuaca panas hari Senin tanggal 22 apa ya betul 22 Januari oke lanjut ya oke jumpa lagi bersama saya di channel super taxi online mantap ya jadi ini tadi orderan pertama ngantor dari panembahan ke STIM YKPN palagan deketnya Alana itu ya tadi ini masih manual bit ya mungkin hari ini saya mau manual bit aja nari dari pagi sampai secapeknya saya gak membatasi waktu kali ini tapi secapeknya dan secukupnya gitu aja ya teman-teman cuaca cerah gak panas gak mendung panas mitra wah gila oleh penumpang kok stasiun Tugu Pintu Timur Pintu Timur ini ada kedatangan kok gak cek sih ya penumpangannya kok orang Jepang ini Hiromiyoshi coba ya benerik Pintu Timur Hiromiyoshi orang Jepang apa yang orang Jepang abal-abal ini kalau bahasa Indonesia jangan jalan cek ya pintu Timur tidak telpon orang Jepang orang Jepang orang Jepang jenisnya Hiromiyoshi berarti ngomong orang Jepang berbangga lah dengan namamu sendiri Hiromiyoshi tak kira orang Jepang tur kedua ini salah titik ternyata di pintu selatan aduh penumpangnya ternyata di pintu merepotkan eh jangan kok bisa-bisanya salah titik ini baik aku harap ngomong Jepang Hiromiyoshi konnichiwa ya boleh memang Jawa eh jangan penumpang penumpang gak seneng kok gak profil ya aneh-aneh salah titik pintu Timur tuh gak sih guys eh sedangkan pintu Timur tuh gak ada guys kedatangan guys aku sejanggal nih kecuali salah masuk salah masuk bisa harusnya di pintu selatan dia masuk pintu Timur tapi kalau lihat dari tujuannya ini kan baru keluar dari kereta ini eh jangan kubat kita ngomong jenis Hiromiyoshi hindi Hiromiyoshi wibu denan ini itu bulunya memang RT Hotel ngapa orang ngetik RT Hotel kalau bayu lho bingung ngeok jenis depan RT Hotel pintu selatan guys guys halo halo mas dimana mas saya udah depan RT Hotel Persis nih oh di ruang tunggunya pak di stasiunnya oh masuk stasiun iya di itu di pintu selatan ya oh kalau masuk kenapa rp5.000 mas oh iya tapi gak apa pak saya bayarin oh iya 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 ternyata ternyata guys penumpang Radong jari depan RT ini lho foto ini wah ini ini penumpang di loko ini lho di loko di siaran Rangadong titik jemput dipotongnya RT Hotel guys RT Hotel ya biasanya RT Hotel ngeraya seberangnya melebu ah eh loh di Rumiosi Rumiosi ya lah nyusah orang kalau Minto Timur ralat ngeRT Hotel kleru mana jepulin yang lobby ini untung ramah guys macet menyebay guys aku ada macet melebu ini semales kan ya ini di wong ini kleru monego wala bocil jangkrik bocil penumpang bocil loh oh jadi penumpangnya itu benar-benar dari Jepang guys tapi orang Indonesia cuma barusan dari Jepang turun di bandara terus naik kereta bandara turun di Tugu gitulah ceritanya tapi wong Jowo ini baru kok Jepang nunggu oke lanjut halo guys dapet ya magelang guys ini guys 219 dapet ke magelang oke oke ini guys lumayan guys magelang dulu ya guys dapetnya ini di janti guys magelang ini guys magelang magelang ini magelang yang ganti kita kota perayudan magelang kota gas balik mbu lundang ini kita dapetnya kayak jeneng boleh lalik guys tapi magelang kan cepet ke Jogja cepet masih ini cepet lah daripada boleh lalik magelang kan lancar dalam aman baga boleh lalik waduh untuk balik ke Jogja setidaknya lebih cepet magelang oke guys tanya magelang sih yuk oke oke ini lokasi jemputnya pasien yang ketiga yang antarnya ke magelang joss aku lama udah gak ke magelang ya guys borobudur juga udah lama banget gak kesana oke sudah sampai magelang ternyata guys di bumi perayudan perumahan guys kita selesaikan dulu lumayan 219 dikasih 230 guys ini guys ongkosnya 219.500 dikasih 235 235 ini uangnya masih utuh 235 ya langsung selesaikan dulu nah ini PRnya disini guys PRnya disini saldo minus 4500 tiga orderan 247 ya aduh oke balik Jogja piek ini disini kayak lama banget sih gak mungkin ini coba mengarah ke selatan aja ke Jogja lagi sambil dinyalakan ya daripada kelamaan disini nanti kehabisan waktu ya gak kesuain guys nanggain yang penting langsung balik Jogja nanti kalau nyandor di jalan diambil gitu ya oke ini jadi kita putuskan langsung balik ke arah Jogja aja pelan-pelan ya sambil dinyalakan tapi ya sambil dinyalakan nanti kalau upama nyandor di jalan ya langsung diambil gitu aja soalnya kalau nunggu disini bakal lama gak sini guys lama walaupun mungkin bisa ya bisa-bisa kalau kukar bisa nyandor disini kalau grab gak bisa ini langsung balik Jogja aja pelan-pelan oke mantap jadi ini kalau pakai metode arah tujuan misalnya diarahin ke Jogja kayaknya juga lama mending saya nyandor aja misalnya ini dapat ke arah ngalor lagi ke Secang atau ke Ambarawa atau bahkan Semarang tak gas guys tapi kalau pakai set tujuan balik ke Jogja malah kayaknya nih gak mungkin gak ada mungkin gitu jadi ini tak pelan-pelan mengarah ke Jogja lagi aja sambil dinyalakan saya nyandor tapi pilih-pilih yang lumayan ya guys ya jangan 10 ribuan diambil setekan ini kok ini buis buah ya bu oke lanjut oke jadi ini pelan-pelan mengarah ke selatan ini saya di Mertoyudan mohon izin melintas yang magelang magelang izin melintas magelang monitor saya balik Jogja lagi pelan-pelan menggelondang oke lanjut halo 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 ini saya sudah sampai tempel ini gak bunyi sama sekali guys di magelang belas ramuni 10 ewi ramuni jadi mendingan ini balik aja deh ya daripada apa namanya kelamaan kelamaan disini nanti gak kehabisan waktu ya walaupun gak ngejar insentif tapi kalau kelamaan gak dapat orderan tuh juga bikin boring guys kanggur ini langsung balik Jogja aja ntar lagi sampai muka-muka nanti nyantol di jalan magelang gitu ya oke oke karena ini belum bunyi ini saya sudah sampai jalan magelang KM berapa ya ini medari kita makan siang dulu aja apa ya ini jaman setengah 12 kalau gak kelewatan ya nasi padang 10 ribu ya lau ayam ya udah lama gak mampir disini soalnya coba ya kalau gak kelewatan ya guys ya muka-muka aja gak kelewatan nasi padang kawan lamu nasi ayam 10 ribu nasi telur 8 ribu oke lanjut guys nyampe guys tuh guys menuju guys nasi padang kawan lamu nasi ayam 10 ribu nasi lele 10 ribu nasi telur 8 ribu oke nasi ayam cek ya oke guys jadi nasinya segini ayam goreng sama kawin singkong 10 ribu guys 10 ribu guys ini mantap guys yuk-yuk makan dulu ya ini saya tawar aja oke makan dulu ya oke guys sudah barusan makan siang di nasi padang murah meriah ya meskipun bukan otentik padang tapi mengenyangkan kalau rasa sih 7 menurut saya ya biasa cuma dia mengenyangkan nasinya ambil sendiri lauk pauk ambil sendiri tadi saya nasi ayam itu 10 ribu dan es teh tawar seribu jadi cuma habis 11 ribu guys sudah kenyang ya porsi kuli tapi untuk rasa ya ya standar lah rasanya gak begitu mantep cuma cocok kalau untuk kamu pas lapar berat ya murah oke lanjut jadi ini saya belum dapet tambahan sekali nih bener-bener ngosong dari magelang sampai nih sudah sampai hampir sampai combor mana nih aduh lubangnya jalanan itu banyak yang lubang-lubang baru ya karena karena hujan asfaltnya oke by the way ini bener-bener ngelondang guys maksudnya 10 ribuan pun gak bunyi gitu lah boro-boro yang kakap 10 ribu aja gak bunyi terpaksa ini harus ke tengah kota lagi supaya cepet gitu ya orderannya grabnya juga tak nyalakan juga gak bunyi guys oke 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 lanjut wah ini saya sudah sampai injombor ini dan keadaan disini cuaca mendung guys muka-muka udian dan seperti biasa belum bunyi sama sekali ini joss pokoknya setelah sekian lama akhirnya dapat juga 36 ribu nganternya kemanding ya guys manding yur apa yuk oke selesaikan dulu guys 36 ribu nganternya kemanding wah maturnya mundur halo guys wah dari manding juga gak dapet guys sudah ngetem di hingga busan setengah jam gak dapet juga akhirnya gelondang lagi balik ke tengah wah sudah jam 14.31 ini atau setengah 3 sore ya cuaca cuaca gak menentu kadang mendung kadang panas mendung panas mendung panas tapi gak hujan kayak gitu ya ya kita cari tempat pemberhentian lagi harus ke tengah tengah ya guys kalau mau dapet odoran di pinggiran gak ada ya oke lanjut ya lewat daerah perawiro taman ini ya sepi ada wisatawan sama sekali gini guys wah bule ada satu wos dekat opo ini grab oh enggak pernah pernah toko oleh-oleh bulenya kok oleh-oleh toko stories oke lanjut aduh ini baru dapet empat orderan ya untung ada yang gede kalau gak ada yang gede ya wos mengoleh pirau mau empat apat wah-wah sudah jam setengah empat sore ya gak ada yang cocok tadi sebenarnya sebelum ini bunyi guys tapi gak saya ambil karena kecil tarifnya jadi skor sementara segini ya 4 orderan 284 ini saya harap hujan tapi ternyata gak hujan jadi kalau hujan kan gacor ya kan tapi malah gak hujan hujan jadi ya sepi lagi ini ya jadi skor akhir 284 4 orderan ya besar kecilnya ya relatif lah yang jelas akun-akun yang lebih gacor itu banyak guys yang sehari bisa tembus 500 ribu per hari itu banyak cek di grup di komunitas itu banyak banget yang seperti itu ya jadi kalau akun saya ya akun-akun yang biasa ini kategorinya jadi begitu guys semangat pokoknya ya